Pertemuan ini bertujuan untuk membahas protokol olahraga nasional yang akan diajukan pada rapat kabinet. Kemenporal, Nasional Olimpik Komite Indonesia, dan Koni duduk bersama pada pertemuan yang berlangsung secara virtual Jumat sore. Kali ini mereka membahas protokol olahraga nasional menjelang kondisi new normal atau kenormalan baru. Beberapa masukan dan ide dituangkan untuk dirumuskan menjadi protokol resmi keolahragaan nasional. Gagasan ini juga akan dibawa ke rapat kabinet agar menjadi produk yang memiliki landasan hukum. Kemudian kami akan rumuskan di dalam protokol keolahragaan, itu juga harus kita masukkan ke Kementerian Koordinator TMK. Jadi menjadi produk dari pemerintah, bukan produk kita sendiri. Kemenpora, KONI, kemudian NOC, dan KORMI itu memberikan draft-nya yang nanti akan menjadi keputusan resmi pemerintah. Dengan adanya referensi tersebut, bisa kita compile dan kita ajukan sebagai referensi kepada pemerintah, sehingga protokol yang nantinya kita susun, baik itu stages-stages yang disampaikan sebelumnya, itu bisa di-comply dengan negara-negara lain juga. Meski begitu, Menpora Zainuddin Amali menegaskan akan tetap mengikuti instruksi tim gugus tugas COVID-19, termasuk mengenai tahapan-tahapan yang akan dilalui. Selanjutnya, sosialisasi akan dilakukan kepada induk-induk cabang olahraga. Rencananya agenda ini akan digelar pada 4 Juni. Rinin Taniken, Angganurizki, Kompas TV Jakarta.